Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat live streaming di tiktok Buat kalian semua nih yang baru mau jualan di tiktok shop Untuk para pemula kalian harus perhatikan poin-poin ini ya Karena poin-poin ini tuh berpengaruh banget saat live streaming Pertama kalau misalkan kalian lagi live streaming itu tidak boleh menyebut nama merek atau brand ya Contoh kalau misalkan kita lagi jualan baju Kalian sebut merek misalkan Adidas kemudian Nike Nah kemudian misalnya Disney kan ada ya brand Disney Kemudian misalkan Supreme ya Supreme yang gitu-gitu itu tidak boleh disebut Pokoknya brand-brand terkenal itu tidak boleh disebut Karena itu bisa nanti masuknya ke pelanggaran Nanti bakalan ada notif ya kalau misalkan kalian terus-menerus berulang Melakukan hal-hal seperti itu pada saat live streaming Kayak nyebut brand-brand terkenal gitu Itu tidak boleh dilakukan Terus yang kedua Yang kedua misalnya kalian menyebut nama marketplace lain Marketplace lain disini contohnya tuh Misalkan di Shopee, di Lazada Kemudian misalkan lagi di marketplace lain contohnya Blibli Atau misalkan di marketplace lain contohnya Jack Mall misalkan ya Dan lain-lain Pokoknya itu kalian tuh sudah membawa orang untuk mengarah ke platform lain Nah platform lainnya itu marketplace lain TikTok Yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Jack Mall dan lain Pokoknya kalian tuh tidak boleh menyebutkan marketplace-marketplace pada saat live Kadang tuh ya kalau misalkan lagi live streaming Aku pribadi sempet banyak banget malah ya Misalkan lagi live streaming kita Ini penjabaran barang ini bla 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 Terus ada yang komen Kak bisa COD Shopee nggak sih? Kayak gitu kan Itu tuh sebenarnya kita juga bakalan kena pelanggaran guys Kalau misalkan ada yang kayak gitu Kalau mau di sensor Di sensornya itu atau misalkan di alias gitu ya Misalnya Shopee diganti jadi toko orange Kalau misalkan Tokopedia jadi toko hijau gitu-gitu Jadi harus bener-bener di apa ya Dipake kode-kodean gitu guys Terus kalian juga tidak boleh menggiring orang untuk ke WA Misalkan order di WA langsung ya Bisa misalkan cek link di bio itu juga tidak boleh Karena itu bakalan masuk pelanggaran juga Membawa orang untuk ke platform lain Contohnya link bio, ada WA, kemudian ada Facebook Berarti itu masuknya poin ketiga ya Tidak boleh membawa orang ke sosmed lain Atau misalkan tidak boleh menyebutkan sosmed Itu poin ketiga Tadi kan yang poin pertama Nggak boleh sebut brand Kemudian poin kedua Tidak boleh membawa orang ke marketplace lain Nggak boleh nyebutin marketplace Terus yang ketiga tadi aku sebutin Tidak boleh membawa orang ke sosmed Atau mengarahkan orang pada saat live streaming Ke sosmed lain Contohnya Facebook, WA, kemudian Instagram Itu nggak boleh guys Youtube, itu nggak boleh Pokoknya harus bener-bener rapih banget ya Pada saat live streaming Nggak boleh menyebutkan sosmed Kecuali kalau misalkan kalian pakai kode Misalkan, kak bisa order Misalkan di WA nggak WA itu bisa jadi Wawa Bisa order di Wawa gitu kan Atau misalkan kita kasih kode aja Misalkan kalau di Lingbio Di atas gitu ya Aduh, di atas gitu ya kan Jadi harus bener-bener pakai kode-kodean aja Tapi jangan keseringan juga guys Takutnya terdeteksi dan masuk Untuk notif pelanggaran Terus yang selanjutnya Menjual produk yang belum ada di TikTok Menjual produk yang belum ada di TikTok Nanti juga bakalan masuk ke pelanggaran Tapi aku nggak tahu ya Poinnya masuk langsung Poin penalti Misalnya, apa namanya Difonis misalkan ini pelanggaran Ini nggak gitu Tapi untuk menjual produk yang belum ada di TikTok Itu aku belum pernah melakukannya ya Dan juga belum pernah ada notifnya juga di TikTok Tapi itu juga bisa menjadi salah satu hal-hal Yang tidak boleh dilakukan saat live streaming Menjual produk yang belum ada di TikTok Misal mungkin ya Kayak produk-produk yang aneh gitu ya kan Dan misalkan produk-produk benda tajam Yang benar-benar membahayakan Itu juga kadang bisa masuk pelanggaran Next lagi Melibatkan anak kecil pada saat live streaming Nah kalian kalau misalkan Anaknya umur di Kayak kecil-kecil 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Itu tidak boleh Pokoknya tuh Anak kecil-anak kecil juga bisa masuk pelanggaran guys Kalau misalkan kalian Nggak sengaja nih lagi live streaming Eh tiba-tiba anaknya nongol Nah itu juga bisa jadi notif pelanggaran Jadi harus benar-benar hati banget Hati-hati banget gitu loh pada saat live streaming Efeknya apa sih? Dampaknya apa? Kalau misalkan kita lupa Misalkan melakukan beberapa poin Yang tadi aku sebutin pada saat live streaming Pertama Dulu akun-akun nih Pernah ya Misalkan nih Aku pada saat live streaming Pertama-tama kan aku nggak tahu juga ya Ternyata ada pelanggaran Atau misalkan ada notif bahwa Kita itu tidak boleh membawa orang Ke marketplace lain Nah ketika live streaming Aku kan biasanya jualannya tuh ada di Shopee juga Dan aku bilang Kalau misalkan ada yang komen Kak boleh order nggak di toko orange? Boleh misalkan Aku bilang Shopee-nya ini ya tokonya Nah itu aku masuk pelanggaran Dan sempat dinonaktifkan sama si TikTok Dalam jangka waktu berapa minggu Ya pokoknya tuh Kita nggak boleh live streaming dulu Jadi bener-bener kayak Nggak boleh live streaming Jadi aku nggak bisa live streaming sama sekali Cuman gara-gara Memberitahukan orang Untuk CO di Shopee Tokonya sama sih Toko-toko di Shopee Sama toko di TikTok Aku sama Namanya Cuman aku mengirim orang Misalnya Bolehkah CO di Shopee ini ya Namanya Cuman nyebutin gitu doang guys Itu live streaming dinonaktifin Tapi nggak lama ya Cuma semingguan lah Terus kembali normal lagi Untuk live streaming lagi Makanya aku hati-hati banget Karena kan lumayan guys Seminggu atau misalkan dua minggu Ya dinonaktifin sama si TikTok Kita kan Setiap hari live streaming terus Jadi bakalan masuk ada pendapatan Nah selama dua minggu itu Nggak ada pendapatan sama sekali Karena akun live streamingnya Akun aku dibekukan sementara gitu Nah pokoknya hal-hal itu Harus diperhatikan banget ya Apalagi buat para pemula misalkan Kalian harus perhatikan poin-poin yang tadi Oke guys Itu dia ya video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.